Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya RJ Speed 29 ya kali ini saya akan membahas cara pemasangan Mika Kolong di Honda Tiger ya ini Honda Tiger saya tiga kecetak yang kemarin habis di last time ini oke langsung saja kita kupas tuntas ya kita buka dulu topnya yoke pertama untuk pemotongan si sparkbor kita akan kemarin motong itu dari sini nih dari garis ini kesana itu ada sekitar 2 cm-3 cm ya terus dipotong tapi ini saya berhubung mau dipasang kemarin niatnya mau dicelak si tepong aginya di begini gini sini ya cuman ini kemarin dudukan baut yang buat tepong saya potong kepotong jadinya ya udah gini ya nih saya sepilkan ya potongnya itu dari sini yang penting ini baut buat si kerangka jangan sampai kepotongan ini ya jadi saya motongnya dengan lingkar agak ke dalam gini ya itu aja ya terus ada yang tanya lagi akhirnya itu ditaruh dimana aslinya kan disini ya gini itu kemarin akhir sama Pak Peter ayat maaf dan saya akhirnya pindahko takang bawah top ya untuk aki saya menggunakan aki satya FU dengan amper berapa kemarin ya saya kayak ini dengan merek astra otopart ya aspira itu dengan harga 270 kan nggak salah yang buat satya FU ya ini kan kalau buat kalau pakai aki sitiger nggak muat ya kan besar akinya ini jadi nggak masuk di bawah jok dengan harga 270 di kampung saya Banyumas ya saya itu berhubung punya aki dua bekas saya untuk bertambah ya ketua itu satunya dihargai Rp20.000 jadi kemarin tambah 230 jadi agak lebih mirip ya dulur ya dan saya ini sepilkan lagi untuk si jok apa selai sparkbor bagian sini bagian bagasinya saya potong itu menyesuaikan si akinya ya ini kira-kira segini tuh ada empat atau lima sentian ya dari garis ini loh paspat garis ini coakan yang aslinya tigre ini ya dan ini jangan lupa ya di udah dipotong ya habis dipotong itu itu dipanasi nih terus ditumbuk pakai balok atau apa ditekan ya supaya buat bikin lekukan di sini ya depan di sini dengan artinya ini nah ini buat lekukan di sini ini dibuat Oh cekungan lah ya ini tekok atau di sini dan ini dan ini untuk pemindahan pemindahan kabel dari si bandik starter ya saya menggunakan kabel ukuran berapa kemarin ya ini saya lupa ya ya agak lumayan besar ini dibeli di elektronik saya urut sendiri terus masuk ke aki ya ini masuk ke ke aki plus terus ini untuk sisi kering buat sendiri saya pakai si kering apa ini Satria evi juga coba ya si kering kotak intinya itu juga memakai ukuran 15 ya 15 nih Oh 15 amper ya aslinya citeri itu kan 20 kalau nggak salah ya saya kecilkan sedikit apa gimana lah kemarin saya lupa diurut ke sendiri ini ini kan aslinya sambungan dari kabel bodi untuk ke kontak ya untuk ke semua arus ya semua PLN ini saya potong berhubung kemarin kering sikering 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 bulat ya saya tak suka sikering bulat gampang putus juga nyarinya agak susah mending saya ganti dengan sikering kontak ya untuk si kabel ini kabel bendik yang positif saya urut ke atas ini ya masuk ke sini topok filter saya kabel ini ya untuk di awa stater ya kita jumpel terus juga ini filter hawanya saya naikkan ke arus dan ini untuk selang pembuangan hawa atau selang pembuangan angin si dari mesin air selang hawa ya ini ya yang masuk ke topok filter saya kasih belikan ini ya kemarin juga minta sama temen ya temen kan beli masih bisa ya ya udah saya minta aja ya ini ya selang kayak gini saya masukkan ke tanki gini terus ini ke depan gini udah tutup gini ini ya kita ya gitu aja ya dulur semika akriliknya ya saya beli di shopee dengan harga 40-an berapa kemarin 30-an aja oke sekian ya video semoga bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe channel saya nyalakan loncengnya ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh